Baik, kemudian yang terakhir ini ada keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Madia Untuk jenjang Ahli Madia ini memang jabatan yang ditetapkan sangat terbatas sesuai dengan teoritas rekrutmen Di sini mungkin hanya untuk jabatan peneliti Ahli Madia Jadi di sini yang ditentukan adalah durasi waktu pelaksanaan baik itu kompetensi teknis, sosial-kultural, dan juga wawancara Ini diatur langsung oleh instansi pembina jabatan fungsionalnya yaitu BRIN untuk jabatan fungsional peneliti Ahli Madia Dengan nilai ambang batas sebagai berikut untuk kompetensi teknis peneliti Ahli Madia sebesar 293 Selanjutnya untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara masih sama dengan jabatan lain Yaitu sebesar 130 dan juga 24 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!